Daftar mobil bekas murah di bawah 50 juta, membeli mobil tidak harus dalam kondisi baru. Anda juga bisa membeli mobil bekas yang memiliki harga jual lebih terjangkau. Dengan kecermatan dan kejelian dalam memilih, Anda bisa memiliki mobil dalam kondisi prima dan harga yang ramah di kantong. Pada artikel sebelumnya, sudah dipaparkan daftar harga mobil bekas dengan kisaran harga di bawah 20 juta dan 30 juta. Kali ini kita akan membahas daftar harga mobil bekas di bawah 50 juta, di rentang harga tersebut. Berikut ada banyak pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. 1. Toyota Kijang tahun 1994 Mobil ini cukup populer pada zamannya. Toyota Kijang dikenal tangguh dan dapat melalui medan yang cukup berat. Meski sudah termakan jaman, mobil ini tetap dapat dijumpai di daerah pinggiran kota. Harga Kijang bekas cukup stabil lantaran memiliki pengsa pasar yang kuat. Toyota Kijang Super dan Grand Extra merupakan mobil keluarga yang mempunyai tarikan yang bagus di sektor pacu. MPV ini mengandalkan mesin berbahan bakar bensin berkapasitas 1.500 cc yang dapat menghasilkan 63 tenaga kuda. Mesin tersebut disandingkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Toyota Kijang bekas dapat dibeli dengan harga sekitar 50 jutaan. 2. BMW 5 Series tahun 1995 Jika Anda penggemar mobil Eropa, sedan yang satu ini bisa menjadi pilihan yang patut Anda pertimbangkan. Mobil mewah asal Jerman ini mengusung mesin 2.000 cc yang ditemani transmisi otomatis. Tampilannya memang sedikit jadul, akan tetapi tetap menarik lantaran memiliki ciri khas tersendiri di pasaran. BMW 5 Series lansiran 1995 dibanderol 47 jutaan. 3. Toyota Starlet tahun 1992 Mobil buatan Toyota ini hadir pertama kali pada tahun 1992, seperti yang diketahui. Mobil Toyota dikenal memiliki kualitas yang baik dan harga yang sesuai dengan spesifikasinya. Jika tertarik, Toyota Starlet tahun 1992 dipatok dengan harga 50 jutaan. 4. Honda Grand Civic tahun 1990 Kompetitor Toyota Twin Cham ini diminati oleh pecinta modifikasi. Alasannya, Honda Grand Civic ini mudah dimodifikasi ke berbagai aliran. Meski bodinya terkesan kotak, sedan ini tetap menarik. Kelebihan lain dari mobil ini adalah stoknya yang cukup banyak di pasar mobil bekas. Honda Grand Civic keluaran tahun 1990 dibanderol seharga 42 jutaan. 5. Hyundai Accent GLS tahun 2001 Sedan ini pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 1996, Hyundai Accent dipersenjatai dengan mesin 1.500 cc MPI 4 silinder 12 valve, meski tergolong lama. Mobil ini sudah menganut sistem injeksi sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, bila Anda sedang mencari sedan dengan harga di bawah 50 jutaan. Aksen GLS keluaran tahun 2001 bisa menjadi salah satu pilihannya. Di pasaran, mobil ini dijual dengan harga 40 jutaan. 6. Hyundai Chakra tahun 1997 Bila Anda tidak terlalu suka dengan tampilan yang jadul, Hyundai Chakra mungkin bisa menjadi alternatifnya. Sedan ini memiliki desain yang masih menarik untuk dipandang. Sedan asal negeri gingseng ini cukup diminati oleh masyarakat Hyundai Chakra tahun 1997. Ini bisa Anda beli dengan mahar 45 jutaan. 7. Ford Telstar tahun 1997 Berbeda dengan mobil merek Jepang yang diminati oleh banyak masyarakat, keberadaan mobil asal Amerika, seperti Ford rupanya kurang bersinar di tanah air. Hal ini berimbas pada turunnya harga jual mobil. Namun, bila Anda tidak memprioritaskan merek, Ford Telstar tahun 1997 bisa menjadi bahan pertimbangan. Mobil ini memiliki tenaga yang besar. Dengan ruang kabin yang mewah dan luas. Untuk harganya, Ford Telstar bekas dibanderol 40 jutaan. 8. Honda City 1 Stone Gen tahun 1997 Sedan berukuran mobil ini merupakan kasta terendah dari platform sedan yang dibuat Honda. Mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Kelebihan dari Honda City ini adalah konsumsi bahan bakarnya yang irit dan spare part yang banyak dijual di pasaran. Untuk harganya, City 1 Stone Gen tahun 1997 dipatok seharga 50 jutaan. 9. BMW 320i tahun 1994 Pilihan mobil bekas lain yang bisa dipilih adalah BMW 320i keluaran 1994. Dari namanya, tentu banyak orang tahu bagaimana kualitas mobil BMW. Pabrikan mobil asal Jerman ini memang sudah terkenal lama menghadirkan mobil premium dengan kualitas yang baik. Walaupun tahunnya sudah lama, tampilan sedan ini masih cukup menarik. Aura khas BMW terlihat jelas pada mobil ini, oleh karenanya BMW 320i bisa menjadi salah satu pilihan menarik, khususnya untuk Anda pecinta mobil BMW. Jika tertarik membelinya, siapkan uang sebesar 40-50 jutaan. 10. Mitsubishi lancar Tahun 1995 Sedan asal negeri Bunga Sakura ini tenar di seluruh penjuru dunia. Performanya yang melegenda membuat Mitsubishi lancar menjadi salah satu incaran banyak orang. Tampilan sedan ini terkesan membulat dan ketinggalan zaman, namun desain bodinya aerodinami sehingga dapat menunjang performa ketika digunakan, selain performa mesin yang mumpuni. Mitsubishi lancar keluaran 1995 juga mempunyai suspensi yang cukup nyaman. Dengan demikian perjalanan akan terasa lebih nyaman. Di pasar mobcast, mobil ini dapat dibawa pulang dengan harga 40 jutaan. 11. Suzuki Amenity Tahun 1990 Sedan Suzuki ini ditawarkan dalam dua varian, yakni dua pintu dan empat pintu. Namun yang banyak dipasarkan di Indonesia kala itu adalah varian empat pintu. Mobil ini memiliki bodi yang cukup kecil, dengan desain yang membulat. Meski begitu, interior Amenity ini cukup lapang dan nyaman untuk digunakan. Hanya saja interiornya terlalu monoton dan sederhana. Untuk mengakalinya, Suzuki membenamkan beberapa fitur pada mobil ini, seperti power window, electric mirror dan blower AC di sektor dapur pacu. Mobil ini mengandalkan mesin 1.3 liter 4 silinder segaris 8 katuk. Tenaga yang dapat diciptakan mesin ini mencapai 71 tenaga kuda pada putaran 6.000 revolusi per menit dengan torsi 102 Nm pada 4.000 revolusi per menit. Konsumsi bahan bakarnya tergolong kiri, Suzuki Amenity keluaran 1.990 dijual dengan harga 40 jutaan. Namun, mengingat usianya yang tak lagi muda. Jangan lupa untuk memeriksa beberapa bagian dari sedan ini, seperti kondisi mesin, kaki-kaki, kelistrikan dan lain sebagainya. 12 Timor DOHC tahun 2000, mobil ini cukup terkenal pada era 1990-an. Di tanah air, ada dua jenis Timor yang dijual, yakni Timor Soh dan Timor DOHC. Versi DOHC direkomendasikan karena dinilai lebih bertenaga dibandingkan dengan versi Soh. Tampilan mobil ini memang tidak sebagus mobil keluaran terbaru, di bagian depan terdapat headlamp yang dirancang lebih tebal. Sedangkan di bagian belakang terdapat lampu yang dibuat seakan menyatu dari ujung kanan ke ujung kiri, sedangkan bagian interior terbuat dari bahan yang kurang berkualitas. Interior mobil Timor terbuat dari bahan plastik yang mudah melengkung jika terlalu sering terkena sinar matahari. Namun fitur yang ditawarkan cukup lengkap, seperti lampu baca, air kondisioner atau AC arm atau FM stereo, power steering, central lock, power windows, electric mirror dan tilt steering. Di sektor pacu, Timor DOHC mengandalkan mesin 4 silinder 16 katup 1,5 liter. Tenaga yang dihasilkan dapat mencapai 108 tenaga kuda pada 5.500 revolusi per menit dengan torsi 145 Nm pada 4.400 revolusi per menit. Harga Timor DOHC di pasar mobil bekas mencapai 40 jutaan. Itulah pilihan mobil bekas di bawah 50 jutaan yang bisa Anda pilih. Apakah Anda sudah mendapat mobil yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Apabila sudah, jangan lupa untuk memulai pencarian mobil bekas. Anda bisa mengunjungi showroom Mobkas terdekat atau melihatnya di situs jual beli online jika ingin lebih mudah. Perlu diingat, harga mobil bekas yang ditawarkan bisa saja berbeda-beda. Hal ini adalah wajar, sebab ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai jual suatu kendaraan, seperti bagaimana kondisinya, kelengkapan surat, riwayat servis, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memeriksa bagian-bagian mobil yang kerap bermasalah agar Anda terhindar dari penipuan. Jangan sungkan untuk melakukan test drive. Sekian informasinya semoga bermanfaat.